Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020. Ini adalah bacaan umum, bacaan harian, bacaan untuk semua Zodiac. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Tiga kartu Lenorman yang pertama adalah peran dari diri kita sendiri. Jadi semua penentu itu kayak diingatkan ke kita, kamu mau hal yang stabil atau tidak? Kamu mau benar-benar mengkerucut, mengarah pada cinta atau bukan cinta? Itu semua itu bukan orang lain kok yang nentuin. Orang lain bisa mengatakan apapun, orang lain bisa memberimu saran, bahkan bisa memaksa. Tetapi pada akhirnya adalah bagaimana kita menerima atau tidak menerima orang lain. Karena pada akhirnya kita menerima atau tidak menerima apa yang menjadi panggilan dari kita sendiri. Untuk apa? Untuk dua hal, tema hari ini adalah tentang kestabilan dan tentang cinta. Yang namanya kestabilan adalah ketika kita tidak lagi bolak-balik dalam mengambil keputusan. Yang namanya cinta adalah apapun itu. Alasan yang paling dasar adalah karena dorongan hati paling dalam. Bukan karena tekanan dari luar, bukan karena takut ini dan takut itu. Ada beberapa deck lagi yang saya sudah ambil. Saya minta maaf kalau terdengar dari luar ada suara yang agak keras itu saya tidak bisa kendalikan. Saya teruskan bacaannya karena kebetulan waktunya juga tidak terlalu banyak buat saya. Ini masih libur tapi saya sangat kangen buat teman-teman jadi saya tetap membuat. Oke, kartu yang pertama adalah Kyanit, make time for self-care, taking care of yourself is essential right now. Jadi pada saat ini yang terpenting adalah buat kita itu mendahulukan kesejahteraan diri kita. Itu yang paling keluar, taking care of yourself. Lalu kalau bukan kamu, kan kuncinya tadi adalah dirimu. Kalau bukan kamu, yang taking care of you, lalu siapa lagi? Apakah orang lain punya tanggung jawab untuk taking care of you? Mungkin mereka sangat ingin tetapi mereka juga perlu nomor satu, taking care of themselves. Ini kan sama, prinsipnya sama dengan ketika kita berada di pesawat udara dan mendapatkan instruksi tentang bagaimana penyelamatan diri, diri maupun orang-orang tercinta yang nomor satu diselamatkan adalah diri sendiri selalu. Karena itu adalah yang paling dasar untuk kita mampu menyelamatkan orang lain. Kita tidak akan pernah mampu menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri tidak terselamatkan. Jadi kayaknya pesan ini sangat penting hari ini, lakukan semua yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena hanya dengan demikian kamu bisa dirawat, bisa terjaga. Dan hanya dengan ini kamu mampu memberikan keselamatan dan perawatan buat orang lain. Very simple. Dan itu adalah prinsip paling dasar dan seharusnya sangat mudah untuk dipahami. Tetapi ternyata sama sekali tidak mudah ketika keselamatan itu tidak bicara tentang keselamatan fisik, tetapi keselamatan dalam hal kesejahteraan emosi kita. Kadang-kadang kita selalu mengalah karena I'm okay, I'm okay which is not okay. Di sini memang kartunya, kebetulan saya ambil deck dan saya menerima 3 kartu yang kayaknya memang agak berat ya buat hari ini. Saya tetap bacakan, mungkin buat beberapa resonate, tapi saya berharap kebanyakan tidak resonate hari ini. Karena kita lihat choose your battles. Yang saya lihat dari kata choose your battles adalah ketika ternyata yang kamu lawan adalah diri sendiri. Jadi kamu tidak sedang merawat diri sendiri. Kamu sedang mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Battlesnya yang kamu pilih adalah bukan di luar dari fortress, dari lapangan kita, lapangan hati kita. Yang ada adalah kita membiarkan diri kita berkonflik hanya untuk membuat orang lain melihat kita baik-baik saja. Which is, enggak. Which is, enggak. Kita salah ngambil battle. Harusnya battlenya adalah kita melawan orang yang memaksakan kita. Yang ada adalah kita battle dengan diri kita sendiri memastikan kita sesuai dengan orang lain. Nah, apa yang kita peroleh pada saat ini adalah perasaan sedih dan terisolasi. Ketika kita membiarkan diri kita berkonflik dengan diri sendiri dan berbuat seolah-olah it's okay dan orang lain mempersepsikan kita okay, kita merasa sendiri. Karena orang lain juga enggak bisa membantu kita. Lawang kita sendiri tidak sedang membantu diri kita. How come? Ya, seperti itu. Nah, jadi yang ketiga adalah clarity of belief. Jadi yang nomor satu, kalau itu yang terjadi, kita merasa sendiri dalam memperjuangkan sesuatu. Kita memberikan semua untuk orang lain, tapi orang lain tidak bisa melihat betapa kita sangat berjuang. Maka kita yang harus mampu membuat kejelasan tentang belief kita. Apa sih yang paling penting untuk hidupmu? Orang lain. Kalau orang lain yang lebih penting, nanti nobody is taking care of you, yourself. Dan akibatnya kamu juga selain kamu menderita miserable, kamu juga pada akhirnya tidak akan mampu membantu orang lain kalau caramu seperti itu. Pada akhirnya kamu tetap tidak bisa menyelamatkan orang lain yang kamu sudah mengorbankan diri sendiri, akhirnya dia juga tetap terkorbankan. Itu yang terjadi, kan kita bayangkan tadi adalah seperti di pesawat tadi. Selain kita sendiri tidak mampu survive, orang lain yang harusnya kita bisa selamatkan, yang kita paksakan kita menyelamatkan dia. Karena dia tetap akan tergantung sama kita, dia juga tetap tidak terselamatkan ketika kita tidak selamat. Karena bulan sextile dengan Mars, memang energinya, energi yang tension, oke. Dan tension yang berikutnya kita lihat antara Mars dengan Pluto. Ini adalah situasi di mana konflik tersebut, Mars konflik. Dan kita sekarang sedang melihat, karena dia sextile, melihat konflik tersebut, konflik itu sebenarnya perlu untuk dilepaskan dari diri kita, Pluto. Jadi, kalau konflik itu terjadi di dalam diri kita hanya karena kita mendahulukan kepentingan orang lain, maka konflik itu yang harus dihilangkan. Dengan cara apa? Picking the battle-nya, kita jangan melawan diri sendiri. Kalau memang dia belum mampu, dia tidak pantas untuk mendapatkan pembelaan dari kita, karena hanya membuat diri kita jatuh. Pada akhirnya dia juga tidak terselamatkan, maka sebaiknya kita memberikan informasi kepada dia bahwa ini termasuk tanggung jawabnya dia, bukan tanggung jawab dirimu. Oke, kita lanjut pada empat kartu. Empat kartu. Iya, hari ini kita habis-habisan merasa feeling left out in the cold. Sebenarnya siapa yang membuat kita merasa ditinggalkan sendiri? Karena kita membiarkan diri kita terlepas dari diri kita sendiri dan membiarkan orang lain tidak melihat bahwa kita juga struggling. Karena kita sangat ingin untuk melakukan sesuatu, kita sangat ingin membantu orang lain, harganya adalah dengan membuat diri kita menjadi keset. Jadi, sarannya adalah three of ones, artinya kalau memang pada saat ini kita hanya mampu mengobservasi tanpa harus melakukan sesuatu untuk dia, lakukanlah. Kita hanya bisa mengobservasi, memandang, mengamati, dan mengatakan sesuatu tanpa harus berbuat apa-apa. Karena kita sebenarnya tetap akan bersama dengan dia dalam jangka waktu yang panjang. Dan masing-masing dari pihak yang ada di dalam situasi sosial ini harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau kita lihat di messages yang terakhir. You are love incarnate, nothing more, nothing less, you are God, you are all there is. Ya, jadi kalau kamu merasa takut dengan mengatakan kepada orang lain bahwa kamu tidak bisa membantu, hanya kamu takut dijudge, dihakimi, maka sebenarnya kamu sendiri itu sebenarnya sudah cinta, tanpa harus membuktikan kepada dia cara atau bentuk cinta adalah dengan kamu mengorbankan semuanya untuk dia. Bukan, cinta bukan seperti itu. Cinta adalah saling memberi. Cinta adalah nomor satu merawat diri sendiri sehingga kita mampu berada pada posisi yang mampu memberi cinta lagi kepada orang lain. Oke, Wenita Indras dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.